Jangan menciptakan Apakah betul kekhawatiran Pak Yusuf Kala Kalau UN diganti akan Generasi kita akan jadi Generasi muda yang lembek Anda setuju dengan itu Pak Sudewo Saya sangat setuju Saya sependapat dengan Pak Yusuf Kala Coba dibayangkan kalau tidak ada ujian nasional Tidak ada tantangan bagi seswa Seswa coba ditanya Mayoritas pasti sukaria dia Kalau ujian nasional dihapus Tetapi itu membentuk karakter yang tidak bagus Mentalnya menjadi lembek Tidak ada nilai juang Jadi meskipun dia itu punya kekuatan Bisik Tapi mental belum tentu Maka dengan ujian nasional inilah Anak-anak tersebut Bisa memiliki nilai juang Semangatnya tinggi Etos kerja Etos semangat untuk belajar Kedisiminan Ada nilai-nilai karakter Dengan ujian nasional tersebut Tapi tadi pada stres tuh Pak Nilai juang apa stres ini? Anak-anak dengan menghadapi Ujian nasional aja sudah menghadapi stres Coba dibayangkan Indonesia ini harus menciptakan Anak yang memiliki Daya saing yang tinggi Daya saingnya Itu tidak hanya di dalam konteks domestik Indonesia Daya saingnya adalah tingkat global Jadi dalam proses Dia belajar untuk menghadapi ujian nasional Itu juga proses membangun mental dia Untuk mempunyai semangat Saing dengan Anak-anak di tingkat internasional Jadi ini perlu pemerintah juga Meskipun demikian pemerintah Itu merespon Mengakumudir Kesetresan anak-anak Bagaimana dijalikan jalan keluar Supaya anak ini tetap happy Punya semangat yang kerja Semangat untuk belajar Tetapi ujian nasional ini Tetap diperlakukan sebagai standar penilaian secara nasional Oke silahkan ada yang mau menanggapi Kalau ini membentuk manusia Kenapa kita kalau disurvei secara global ya Kita ada diurutan 72 dari 76 Sistem pendidikan kita ya Setelah diuji Nomor 72 dari 76 Setelah 15 tahun ujian nasional Saya Baru saya baca ya itu kemarin Artinya ya standar bisa maupun tinggi kita rendah Saya melihatnya gini Mbak Naswa Bukan karena faktor ujian nasionalnya itu Ya mental dia diurutan ke 72 dari 78 negara Tetapi isi dari ujian nasional itu Yang harus dievaluasi dilihat kembali Isinya apa? Isinya ya saya sepakat dengan Mbak Renau Sepakat dengan Menteri Tidak hanya hafalan tetapi penalaran Kan bisa saja penalaran tetapi ujian nasional Oke Jadi ada ukurannya standar Bagaimana kita bisa tahu Prestasi sekolah, prestasi anak Kalau tidak ada ujian nasional Tidak ada standar penilihannya Kalau belajar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara Belajar itu ya menyenangkan Belajar itu digambarkan oleh Ki Hajar adalah taman Jadi sesungguhnya belajar itu adalah sesuatu yang senang Anak-anak tidak perlu diiming-imingi Nanti kamu dapat hadiah kalau rangking sekian Dia punya rasa ingin tahu Itu yang sebenarnya disebut dengan belajar Jadi merdeka belajarnya Pak Nadiem itu maksudnya adalah Bagaimana anak-anak ini sekarang Belajar itu atas maunya, kebutuhannya Dan disitulah cara berpikir dan menara dikuatkan Dan sebenarnya ujian nasional itu Mbak Nana Itu menguntungkan kelompok kaya sebenarnya Jadi bagaimana kelompok-kelompok kaya ini bisa membayar bimbel Bisa kemudian tidak, kan mereka gizinya cukup Tidak perlu bantu orang tua Mereka hanya berpikir belajar Untuk sini saya tidak dapat Mbak Nasional Makanya kemudian ujian nasionalnya tinggi Nah bagaimana dengan anak-anak yang miskin Atau mereka kan harus bantu orang tua Tidak bisa bayar bimbel Itu kan ada ketidakadilan Satu lagi Misalnya SD, SD itu kan tiga mata pelajaran Bahasa, matik-matika, IPA Nah kalau anak kita jago IPS tapi tidak bisa IPA Apakah kita mau bilang anak ini bodoh? Anak ini, kan tidak gitu Dan akhirnya dicap bodoh kalau nilai ujiannya kita tahu Betul Oke Mbak Nana Baik, bagaimana Pak Huda? Mbak Nana, isu soal mengganti UN ini sudah lama Sebenarnya sudah hampir 10 tahun terakhir Nah kami di Komisi 10 apresia betul dengan Mas Nadiem Karena Mas Nadiem mengambil keputusan yang baik untuk saya Setelah terlunta-lunta 10 tahun Lalu diambil dan lalu diputuskan untuk diganti Di mata saya ini tidak relevan lagi UN ini tidak relevan bagi melahirkan generasi yang kreatif Yang cerdas, yang inovatif Karena tadi itu UN masih sekali lagi Metodenya memaksa anak-anak untuk menghafal Tidak relevan lagi Tadi yang dibilang oleh Pak Yusuf Kala Yang dibutuhkan ke depan adalah Generasi yang kreatif dan inovatif dan cerdas Lemah bisa kita tutupi dengan generasi yang cerdas dan inovatif di masa yang akan datang Tapi Enes pendapat kalau tidak ada ujian maka mental tidak akan dilatih? Bukan tidak ada ujian Kan diganti dengan asismen kompetensi minimum dan survei karakter Jadi hanya beda saja Jadi ujiannya tetap Metodenya dan modelnya saja yang berbeda Saya meluruskan Pak Karena kan saya juga rapat kerja dengan Menteri Menteri Pendidikan Ya dengan Pak Totos, Dirjen juga hadir waktu itu Di Komisi 10 Saya berpedumanya dari apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ketika raker dengan Komisi 10 DPR RI Bahwa ujian nasional itu akan diganti dengan asismen kompetensi dan survei karakter Tapi Pak Menteri belum menjelaskan asismen kompetensi itu wujudnya seperti apa Dan Pak Menteri juga menyampaikan bahwa Kementerian Pendidikan akan memberikan kedaulatan kepada sekolah Untuk membuat soal Untuk menentukan kelulusannya Dan Anda sependapat dengan itu? Saya sangat tidak sependapat itu Coba dibayangkan kalau sekolah membuat soal sendiri menentukan kelulusan sendiri Sekolah yang mempunyai nilai 100 terhadap anak Yang nilai 100 terhadap sekolah yang lain itu bobotnya bisa beda Ya kan? Kualitasnya bisa beda Sekolah tentu memiliki afirmatif keperbiakan terhadap siswanya Membuat soal mesti disesuaikan kondisinya Padahal itu belum sesuai dengan standar Jadi menurut Anda harus ada sentralistik? Ujian itu harus sentralistik? Tidak harus sentralistik Tetapi harus ada standar penilaian Ada standarnya Bagaimana Pak Toto? Ya terima kasih Saya ingin sebelum menjawab langsung Saya ingin menyampaikan Kita tidak bisa melihat penilaian ujian nasional Sebagai sebuah kebijakan yang berdiri sendiri Ini sebuah rangkaian dari Proses perbaikan dalam kultur belajar Anak-anak Tadi kita lihat dari adik-adik tadi Guru Rutno juga menyampaikan bahwa UN ini selama ini Praktek UN selama ini telah merusak Bagaimana belajar di sekolah Itu menjadi tradisi yang tidak pada Tempatnya Biaja Dewan Toro menyampaikan bahwa Pendidikan itu merupakan Daya upaya Untuk memajukan bertumbuhnya Budi pekerti Pikiran dan tubuh Itu sudah dilanggar Pikiran itu adalah Menumbuh kembangkan daya nalar Tadi dilihat bahwa Praktek UN yang selama ini telah mereduksi Proses pendidikan hanya drill Bahkan membawa keseharian assessment Yang dilakukan guru itu Mengarah ke UN Pilihan ganda Banyak hafalan Paling hanya yang sederhana Tidak melatih penalaran Betul seperti itu teman-teman Akhirnya belajar Hanya menghapal-menghapal saja ya Tadi kan si adik ini juga Sudah menyebut Saya mencari soal Soal Karena ini sudah Membawa Pola Pendidikan Mengarah kepada Proses drilling Mereduksi kurikulum Mereduksi Proses pendidikan Yang penting ada soal Setiap hari nanti UN beres Alat ukurnya sebenarnya tidak apa-apa ini Sebagai alat ukur masalah tidak apa-apa Kemudian disalahgunakan Sebagai Sebuah tradisi penyelenggaraan pendidikan Di setiap sekolah Mbak Nasol Bisa saya komentari ini Ini dulu Pak Ini saya Mohon maaf Mohon maaf Jadi Rangkaian kebijakan yang lainnya adalah Ada merdeka belajar Pertama Perhatikan siklus belajar Atau learning cycle Pertama guru harus merencanakan Kurikulumnya dengan baik Melaksanakan Do Kemudian cek Assessment Assessment itu berlayer Ada assessment Kesahari yang dilakukan oleh guru Mengamati itu assessment Ulangan harian Waste harian Dengan variasi Tidak hanya tes Oke Sampai ke tingkat nasional Jadi ini artinya Perubahan secara menyeluruh UN hanya salah satu Dari rencana perubahan Betul Berubahan berarti yang harus berubah Terus berubah juga termasuk gurunya Kompetensinya juga harus ditingkatkan Ada banyak hak Lentetannya jadi panjang Sudah siapkah dengan itu Sebenarnya saya sudah sependapat dengan Pak Toto Pak Toto tadi mengatakan bahwa ada multi choice Ada apa itu namanya literasi Ini harus sebagai ukuran Saya cocok berarti kalau ini sebagai ukuran Ujian nasional itu tidak dihapus Cuma isinya yang dirubah dari haparan menjadi penalaran Tapi kalau akan merubah dari haparan menjadi penalaran Lantas ujian nasional itu ditiadakan Ini yang salah Karena tidak ada standar penilaian Bagaimana sekolah itu akan mencapai satu prestasi yang diharapkan oleh satu negara Negara itu membuat suatu soal Bentuk penalarannya itu mesti mempertimbangkan Bagaimana anak-anak ini nanti lulus Memiliki daya saing secara global Tapi kalau itu nanti Terus sekarang standarnya berbeda-beda kan Pak Setiap sekolah satu kota saja standarnya beda-beda sekolahnya Situasi kondisi berbeda-beda Tapi pasti harus dikasih standar Dalam rangka memacu sekolah tersebut Naik kepada standar tersebut Gimana Mas Nino? Ini sebenarnya salah satu problem utamanya adalah Karena UN mencampur adukkan beberapa fungsi Dari asesmen Yang pertama UN ini mau menilai siswanya Individu siswa dinilai pencapaian penguasaan kurikulumnya selama tiga tahun Yang kedua Di sisi lain UN juga mau dipakai sebagai pemetaan kualitas pendidikan nasional Nah Ini secara Secara metodologi pengukuran pendidikan keliru Karena kedua fungsi ini perlu instrumen yang berbeda Gampangannya beginilah Siswa itu belajar selama tiga tahun Itu ada puluhan ratusan konsep yang dia pelajari untuk satu mata pelajaran UN hanya bisa mencakup berapa soal Pak? 40 soal per pilihan ganda Dalam dua jam Tidak mungkin mengukur penguasaan siswa terhadap kurikulum yang dipelajari selama tiga tahun Dalam dua jam Kalau untuk pemetaan nasional bisa dilakukan Tapi kalau untuk mengukur kompetensi siswa Mengukur siswa di level siswa tidak mungkin dilakukan dengan sama itu Jadi UN ini maunya apa? Mengukur standar atau mengukur siswa? Saya, saya Mau nyapa? Setelah pariwara kita bahas? Atau mengukur sekolah lain-lain Setelah pariwara tetap mengatakan aja Setelah pariwara kita bahas